Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Ketika Ice Empress, muratnya masuk ke air laut, makhluk buas air itu tiba-tiba menyelam lebih dalam ke air. Itu menggunakan resistensi air untuk menetralisir dampak serangan Huo Yuhau, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Itu adalah paus biru humonges, dan pusaran air diciptakan oleh lubang semburnya. Paus ini panjangnya lebih dari 60 meter, dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Itu telah dibudidayakan setidaknya 50 ribu tahun. Huo Yuhau merenungkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya saat ia melayang di udara bersama Tang Wutong. Setelah beberapa saat, dia berkata kepadanya, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Permusuhan dan kebencian yang dimiliki oleh makhluk buas air bagi kita manusia jauh lebih dalam dari yang saya kira. Saya tidak bisa mengambil risiko keselamatan Anda seperti ini. Ayo kembali! Huo Yuhau adalah individu yang sangat menentukan. Ketika dia merasakan bahwa bahaya di laut di depan tidak dapat diprediksi, dia segera membuat keputusan untuk pergi. Dia meraih tangan Tang Wutong saat dia menghidupkan alat jiwa terbang kelas 9 dengan kecepatan maksimum yang mungkin. Bersama-sama, mereka terbang kembali ke jalan yang sama yang telah mereka ambil sebelumnya. Tang Wutong bisa merasakan kekhawatiran Huo Yuhau saat dia tersenyum dan bertanya, Jika aku tidak ada, apakah kamu akan terus menjelajah lebih dalam? Huo Yuhau menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya tidak akan melakukannya. Bahkan jika Anda tidak ada, saya masih tidak akan mempertaruhkan hidup saya melakukannya karena Anda akan tetap ada di suatu tempat, menunggu saya. Saya akan selalu memikirkan Anda terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang bodoh. Tentu saja, jika Anda mengacu pada waktu ketika Anda hilang dan ketika saya berada di saat-saat terburuk saya, saya mungkin telah mengambil risiko dan melangkah lebih jauh. Petik 2 Tang Wutong sangat tersentuh oleh kata-kata Huo Yuhau saat dia mengencangkan genggamannya di tangannya. Yuhau, apakah kamu tahu betapa bahagianya aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan? Huo Yuhau menoleh dan tersenyum padanya. Apakah kamu tersentuh oleh kata-kataku? Sedikit, Tang Wutong menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia melanjutkan, sebenarnya, setelah benar-benar jatuh cinta dengan seorang pria, seorang gadis tidak akan berharap agar pria itu menjadi terlalu luar biasa atau kuat. Dia hanya ingin dia aman dan bersamanya selamanya. Petik 2 Saat mereka mengunci mata, Huo Yuhau menganggup dengan wajah yang sama seriusnya. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu khawatir jika tidak perlu. Petik 2 Saat ini, keduanya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, setidaknya dua kali kecepatan mereka terbang ketika mereka menjelajah ke laut. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka harus mengambil paling banyak satu jam untuk kembali ke darat. Tidak peduli seberapa kuat binatang jiwa akuatik itu, pasti akan jauh lebih lemah di darat. Itu sebabnya mereka masih tidak bisa mengancam Eastern Sun City bahkan sampai sekarang. Tepat ketika Huo Yuhau dan Tang Wutong mulai santai, Huo Yuhau tiba-tiba mengerutkan kening. Tang Wutong segera merasakan perubahan suasana hatinya. Yuhau, ada apa? Ada yang tidak beres. Huo Yuhau bergumam dengan serius. Apa yang salah? Tanya Tang Wutong. Huo Yuhau melambat dan berkata, kami tampaknya pergi lebih dalam ke laut es alih-alih kembali ke darat. Hah? Tanya Tang Wutong. Itu tidak mungkin. Dari posisi matahari, kita harus terbang ke arah yang benar kan? Petik 2 Semakin Huo Yuhau memikirkan hal ini, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia memutuskan untuk berhenti dan menutup matanya ketika dia mencoba merasakan lingkungannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya ketika ekspresi khawatir terbentuk di wajahnya. Sial. Saya pikir kami telah ditipu. Petik 2 Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong menegang saat tombak naga emasnya muncul di tangannya. Huo Yuhau sangat khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Terlepas dari kekuatan spiritualnya yang unggul, dia benar-benar terbang hampir satu jam sebelum menyadari ada sesuatu yang salah. Orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang kamu temukan? Tang Wutong bertanya dengan lembut. Huo Yuhau memaksakan senyum dan berkata, Saya hanya memperhatikan masalahnya sekarang karena saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Perubahan suhu adalah satu-satunya petunjuk yang mengingatkan saya. Petik 2 Dengan kecepatan yang kami terbang, jika kami menuju darat, suhu seharusnya sudah meningkat sekarang. Tetapi jika Anda memperhatikan suhu sekitar kami, Anda dapat mengetahui bahwa suhu telah menurun. Itu sangat penting ketika kami baru saja terbang di atas wilayah itu. Petik 2 Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong segera mengerti apa yang dia maksud. Apakah kamu mengatakan bahwa kita telah terjebak dalam ilusi? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin, terutama ketika posisi matahari mengatakan kepada mereka bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Pada kultivasi mereka, hampir mustahil bagi mereka untuk salah menilai hal-hal seperti arahan. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tang Wutong bertanya dengan tenang. Mata Huo Yu Hao menjadi cerah ketika dia menjawab, kita harus terlebih dahulu menghancurkan ilusi ini. Jika tidak, terlepas dari arah mana kita terbang, kita hanya akan melanjutkan ke arah yang diinginkan lawan kita. Kekuatan ilusi ini memang sangat kuat. Petik 2 Saat dia berbicara, garis yang terbentuk dari cahaya emas naik dari bagian atas ke bagian bawah dahinya. Mata nasibnya perlahan terbuka. Pola sinar matahari mawar emas membentang di dahinya dengan Eye of Destiny di tengahnya. Huo Yu Hao memejamkan matanya dan menggunakan Eye of Destiny untuk mengamati dunia di sekitarnya. Kali ini, dia akhirnya bisa melihat sesuatu. Meskipun sekelilingnya tampak cukup tenang dan tenang, sebenarnya ada beberapa riak energi lembut di sekitarnya. Riak energi ini adalah dari jenis spiritual. Saat dia menatap langit dengan Eye of Destiny, Huo Yu Hao akhirnya bisa melihat posisi sebenarnya dari matahari. Penemuan ini juga memungkinkannya untuk akhirnya memahami mekanisme di balik ilusi ini. Ilusi itu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengubah tekad mereka tentang posisi matahari. Hal yang paling luar biasa tentang ilusi ini adalah bagaimana ia tidak membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mempertahankannya. Perubahan yang diminta juga sangat bertahap dan minimal. Karenanya, sangat sulit untuk melihat ilusi ini. Bahkan Huo Yu Hao tertipu olehnya. Huo Yu Hao meraih tangan Tang Wutong saat mereka mengaktifkan alat jiwa terbang kelas 9 di belakang punggung mereka. Detik berikutnya, mereka mengaktifkan kekuatan Hao Dong di dalam tubuh mereka saat mereka menyalakan alat jiwa mereka untuk mengirim mereka melaju ke arah yang benar pada kecepatan tercepat yang mungkin. Namun, pada saat itu, suara dingin terdengar di telinga mereka. Karena kalian berdua sudah di sini, mengapa pergi dengan tergesa-gesa? Tiba-tiba, cahaya biru gelap melonjak dari laut es. Itu bukan gelombang, tetapi riak energi murni. Saat cahaya biru gelap melonjak, Huo Yu Hao dan Tang Wutong merasa seolah-olah mereka telah bertabrakan dengan cairan yang sangat kental. Kecepatan terbang mereka menurun drastis. Setelah itu, cahaya biru gelap menjadi semakin pekat. Meskipun tubuh mereka tampaknya tidak menerima pukulan apapun, Huo Yu Hao dan Tang Wutong merasa seolah-olah dunia telah berputar, dan langit dan lautan telah bertukar posisi pada detik berikutnya. Ini adalah kekuatan yang bisa menyaingi otoritas surga. Bahkan dengan kultivasi mereka yang sangat tinggi, mereka tidak dapat menahan transformasi ini. Yang bisa dilakukan Huo Yu Hao hanyalah menjaga Tang Wutong dalam pelukannya saat dia mencoba melindunginya dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan Invincible Barrier-nya, serta Armor Empress-nya. Dia melelahkan segala yang dia miliki untuk melindungi mereka. Sensasi itu berlangsung selama beberapa saat. Ketika energi riak akhirnya berhenti, Tang Wutong dan Huo Yu Hao merasakan sensasi dingin di tubuh mereka. Yang mengejutkan mereka, mereka telah muncul di dunia biru yang dalam. Dunia biru yang dalam ini bukanlah domain khusus. Itu adalah laut. Iya, dalam waktu singkat ini, lingkungan mereka telah mengalami transformasi misterius. Keduanya berakhir di laut, meskipun mereka ada di udara beberapa saat yang lalu. Saat ini, keduanya memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajah mereka. Lautan adalah rumah bagi hewan-hewan jiwa akuatik. Keuntungan terbang mereka tidak lagi hadir dalam situasi seperti ini. Ketika mereka melihat ke atas, yang bisa mereka lihat adalah warna biru gelap yang sama. Tidak sedikit pun cahaya yang bisa menembus air biru gelap yang tebal. Bahkan dengan mata Roh Huo Yu Hao, dia tidak bisa melihat lebih dari 100 meter. Tubuh mereka ditumbuk oleh tekanan air yang sangat besar dan arus es di laut. Di tempat ini, mereka tidak dapat bernapas, dan harus menderita dampak tekanan air. Laut telah menjadi musuh alami mereka karena terus berusaha menekan dan menahan mereka. Tang Wu Tong terkejut dengan apa yang terjadi. Ketika dia mencoba untuk bergerak, Huo Yu Hao memeluknya lebih erat saat dia menahannya. Baik bagi pembudidaya di tingkat mereka untuk tidak bernapas dalam waktu singkat. Saat ia memeluk Tang Wu Tong, Huo Yu Hao mengintensifkan kekuatan mata takdirnya. Cahaya mawar emas menerangi air laut di sekitarnya, memungkinkan Huo Yu Hao untuk memperhatikan ratusan binatang jiwa akuatik yang berbeda yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Di antara mereka adalah beberapa putri duyung dan putri duyung yang indah, yang berada di depan binatang jiwa lainnya. Mereka memegang tombak panjang dan potongan-potongan karang yang tidak diketahui saat mereka menatap Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong dengan banyak kebencian. Huo Yu Hao melepaskan kekuatan spiritualnya ke sekelilingnya ketika dia berusaha menggunakan deteksi spiritual yang diperkuat oleh Eye of Destiny-nya untuk memindai sejauh mungkin. Dia perlu menemukan jalan keluar sebelum dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika tidak, mereka akan terjebak di sini dengan tidak ada yang menantikan kecuali kematian mereka sendiri. Dengan kultivasi mereka saat ini, mereka dapat menggantikan pernapasan normal dengan pernapasan internal. Namun, mereka hanya bisa mempertahankan itu selama sekitar satu jam dan dengan mengorbankan sejumlah besar kekuatan jiwa. Ini berarti bahwa jika mereka tidak dapat melarikan diri dari tempat ini dalam satu jam, mereka akan tenggelam di sini. Manusia, hentikan perjuanganmu yang tidak berarti. Inilah dunia kita, lautan luas. Kekuatan lautan tidak akan memungkinkan Anda untuk mencapai sesuatu yang bermakna dengan kekuatan spiritual Anda. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual Anda, itu masih akan ditekan oleh laut. Ini adalah kekuatan dewa laut, petik 2. Niat spiritual yang sangat dingin ditransmisikan ke kepala Huo Yu Hao. Huo Yu Hao secara alami melacak dari mana niat itu berasal saat dia melihat ke arah itu. Dia melihat putri duyung yang cantik. Putri duyung itu panjangnya sekitar 3 meter. Bagian atas tubuhnya dimodelkan setelah anatomi manusia perempuan. Dua cangkang putih digunakan untuk menutupi area pribadi di depan dadanya. Itu semua pakaian torso yang dimilikinya. Dia memiliki rambut biru panjang yang sepertinya tidak mengambang di air. Alih-alih, tampaknya beku di tempatnya. Dia memegang tombak perak panjang di tangannya. Tubuh bagian bawahnya terdiri dari ekor ikan raksasa. Ada banyak sisik biru tua di ekor ikan, yang memantulkan cahaya emas naik dari mata takdir Huo Yu Hao dengan indah. Ada mahkota perak di atas dahi putri duyung. Di tengah mahkota ada permata biru, yang melambangkan statusnya. Selain dia, ada lebih dari 100 anak duyung yang hadir. Setiap orang dari mereka memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat. Selain itu, Huo Yu Hao menyadari bahwa semua fluktuasi spiritual mereka saling terkait, seperti jaring. Ketika dia mencoba menggunakan pendeteksi spiritualnya untuk memproyeksikan kekuatan rohaninya, jaring itu akan menolaknya, sehingga dia tidak dapat mendeteksi apa yang ada di kejauhan. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri? Mereka menggunakan keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang sebenarnya? Keterampilan kombinasi jiwa bela diri ada di antara tuan jiwa manusia. Tapi Huo Yu Hao belum pernah mendengar ratusan bis-bis akuatik mengeksekusi skill kombinasi sol-sol bersama-sama. Tidak heran mereka bisa membuat jebakan tanpa saya sadari. Tidak heran mereka bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk membawa Wutong dan saya ke lautan. Mereka menggunakan kekuatan keterampilan kombinasi jiwa bela diri. Huo Yu Hao bisa merasakan bahwa di antara putri Duyung dan Duyung di depannya, binatang jiwa akuatik yang paling kuat adalah putri Duyung yang telah mengirimkan niat spiritualnya kepadanya. Namun, dia hanyalah binatang buas yang telah dibudidayakan selama sekitar 100 ribu tahun, dan masih agak jauh dari mencapai 200 ribu tahun. Selain dia, tidak ada binatang jiwa lain yang telah membudidayakan lebih dari 100 ribu tahun. Huo Yu Hao yakin bahwa tidak ada satupun makhluk jiwa di depan mereka yang bisa mengalahkannya atau Tang Wutong jika mereka bertarung satu lawan satu. Namun, situasinya akan sangat berbeda jika kerumunan putri Duyung dan Duyung secara kolektif melepaskan keterampilan kombinasi jiwa bela diri. Meskipun keterampilan itu tidak akan ditingkatkan seperti keterampilan fusi jiwa bela diri, kekuatan masih akan tumbuh dengan proporsi yang gila ketika semua kekuatan mereka ditumpuk bersama. Ketika kekuatan spiritual lebih dari 100 putri Duyung dan putri Duyung ditambahkan bersama-sama, itu pasti bisa setara dengan Douluo Transcendent. Huo Yu Hao langsung menjadi sangat khawatir dengan pemandangan di depannya. Putri Duyung dan Duyungku yang cantik, kami datang dengan damai. Kami datang ke sini untuk mencari putri laut untuk mendiskusikan beberapa hal. Huo Yu Hao memproyeksikan niat spiritualnya keluar saat Tang Wutong memejamkan mata dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia mencoba mengaktifkan kekuatan haodong mereka untuk memperlambat proses tubuh mereka dan mempertahankan pernapasan internal mereka. Mudah-mudahan ini akan memperpanjang durasi di mana mereka bisa tinggal di bawah air selama mungkin. Kamu manusia yang kotor, jangan mencoba merayu kami dengan kata-kata menjijikanmu. Berhentilah menolak dan kami akan memberikan Anda kematian yang damai. Jika tidak, kami akan merobek kalian berdua. Putri Duyung dengan makota itu tampaknya sangat membenci manusia. Ketika dia menyampaikan niat spiritualnya, dia memiliki ekspresi yang sangat marah di wajahnya. Huo Yu Hao menjawab, putri Duyung dan putri Duyung saya yang cantik, jika Anda telah melacak pergerakan kami, Anda akan menyadari bahwa kami belum pernah melukai satu pun makhluk buah sejak kami memasuki laut es. Kami hanya ingin melakukan pertukaran yang saling menguntungkan dengan Anda. Kami benar-benar tidak menyembunyikan niat jahat apapun. Petik 2. Potong omong kosong. Membunuh mereka. Putri Duyung itu tampaknya telah kehilangan kesabaran saat dia menunjuk tombak perak panjang di tangannya pada Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong. Seketika, jaring raksasa yang dibentuk oleh kekuatan spiritual kolektif mereka diluncurkan ke arah mereka. Huo Yu Hao sangat marah dengan reaksi mereka terhadap kata-katanya. Sejak memasuki laut es, ia telah berusaha mengendalikan emosinya. Dia berhati-hati untuk memastikan dia tidak melukai binatang buas air lainnya. Tapi setelah berulang kali diserang oleh binatang jiwa akuatik, dia sudah cukup. Bahkan jiwa terbaik di dunia memiliki batasan untuk hal-hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Huo Yu Hao melotot tatapan marah saat dia memeluk Tang Wu Tong dengan tangan kirinya sambil mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru dingin terbentuk di tangannya. Belati hitam yang memancarkan cahaya berawan muncul. Permata biru sedingin es berkilauan dari gagang belati. Ya, itu Sai of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Setelah muncul, belati menyebabkan suhu air di sekitarnya merosot dengan cepat. Penurunan suhu ini menyebar keluar dengan kecepatan gila. Selain area tempat Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong berdiri, air laut di sekitar mereka mulai membeku dengan cepat. Dengan menggunakan Ultimate Ice-nya untuk mengaktifkan Morning Dew Dagger, Huo Yu Hao mampu mengurangi suhu lingkungannya menjadi suhu yang sangat rendah. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan spiritual kolektif dari 100 Putri Duyung dan Putri Duyung akan menghantam mereka. Kekuatan spiritual mereka secara efektif pada tingkat yang sama dengan Ultimate Dou Luo. Namun, Huo Yu Hao tidak takut akan hal itu. Dia hanya memompah kekuatan Ice Ultimate lebih ke Morning Dew Dagger ketika dia mencoba untuk memperluas volume area beku di bawah laut. Bo Om, ketika kekuatan spiritual mencapai jarak sekitar 10 meter darinya, penghalang misterius terbentuk dari tubuh Huo Yu Hao. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang dirilis oleh kaum Duyung bertabrakan dengan penghalang ini, dan keterampilan itu hancur seketika. Itu tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada Huo Yu Hao atau Tang Wu Tong. Ini tidak mungkin. Putri Duyung dengan makota itu berteriak dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang manusia menahan jaring yang mereka bentuk bersama dengan kekuatan spiritual mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Menilai dari Aura Huo Yu Hao, dia merasa bahwa dia tidak seharusnya mampu melakukan itu. Dan ketika dia tertegun, ruang di sekelilingnya mulai berubah. Putri Duyung yang mengambang di sampingnya tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh sosok yang bangga dan tinggi dengan cara yang berbahaya. Pada saat ini, Putri Duyung yang cantik dengan makota masih terkejut melampaui kepercayaan. Bisol lainnya masih fokus pada ultimate eyes yang dibuat oleh Huo Yu Hao. Tidak ada yang akan berpikir bahwa akan ada perubahan dalam situasi tepat di sebelah Putri Duyung dengan makota. Pemindahan Suan Wu Ya, Huo Yu Hao telah mengeksekusi pemindahan Suan Wu, keterampilan jiwa yang telah ia tiru dari Susansi, dan teknik yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Eye of Destiny, Sok Spiritual Setelah pindah ke sisi Putri Duyung, giliran Huo Yu Hao untuk menyerang. Dia benar-benar tidak ingin melukai makhluk jiwa akuatik manapun. Namun, mereka mulai mengancam keselamatannya. Yang paling penting, mereka mulai mengancam keselamatan Tang Wu Tong. Dia tidak akan pernah dan tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitinya. Karena itu, dia tidak berencana untuk bersikap mudah pada mereka. Karena semua orang fokus pada bola es yang meluas dengan cepat, tidak ada yang mengira Huo Yu Hao akan meninggalkannya. Mereka tidak berharap dia bergerak lebih dekat dengan mereka. Tepat ketika Putri Duyung itu mulai merasakan bahaya yang akan datang, kejutan spiritual Huo Yu Hao memukulnya. Karena diluncurkan dari Eye of Destiny yang kuat dalam jarak sesingkat itu, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Sang Putri Duyung menjerit kesakitan saat kepalanya dipaksa mundur. Namun, mahkota di kepalanya sepertinya melepaskan cahaya biru yang kuat yang meniadakan sedikit dampak dari kejutan spiritual. Meskipun demikian, dia merasa seolah kepalanya meledak saat pikirannya benar-benar kosong. Dia sejenak kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Memang, Huo Yu Hao bersikap mudah terhadap Tang Wu Tong ketika mereka berduel persis seperti yang dia tunjukkan dengan tepat. Dengan kontrolnya yang luar biasa atas kekuatan spiritualnya, tidak mungkin keterampilan jiwanya mengalami keterputusan. Saat ini, dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.